Hai pindat lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di Youtube channel kesayangan para pemana Indonesia yaitu Pindat Archeri yang pentingnya selalu memberikan informasi menarik seputar panahan tapi sebelum lanjut ke videonya kalian jangan lupa subscribe dulu yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Pindat Archeri Tadam! Di depan aku ini udah ada 3 kotak terus apa ya kira-kira isinya nanti aku bakal ngejelasin dan kita juga unboxing gak ya? ya unboxing lah ya kita bakal buka, bongkar dan aku juga bakal kasih tutorial dan tips yang menarik nih buat kalian para pemana so jadi jangan tonton videonya cuman sampe setengah doang ya sampe akhir nonton videonya oke? oke kita langsung buka ya nah ini kita buka dari yang terkecil jadi video kali ini aku ngejelasin lebih rinci lagi soal tools karena di video sebelumnya aku pernah kasih kalian tools apa aja sih yang pemana harus punya videonya ada di atas ini kalian bisa link dan disini aku buka fletching jik dari Invitech yang pertama kalau fletching jik Invitech ini normal sih ya dia gak gimana-gimana cuman dia memang cukup kecil cukup ringkas ringkas banget ya buat seukuran fletching jik kayak gini bisa dibawa kemana-mana itu cukup ringkas juga buat kita dan ini normal lah seperti biasa fletching jik dan kalau mau pake kita tinggal di buka aja aku kalau gak salah pernah bikin tutorial pasang fanes ya ngerakit arrow pake fletching jik ini jadi kalian bisa juga langsung cek link yang ada di atas tinggal klik aja dan ini materialnya semuanya full aluminium kalian juga bisa di bagian sininya ada kayak penggarisnya gitu jadi ada angka-angkanya kalian bisa tandain fanes kalian tuh mau setinggi apa kayak gitu tapi normalnya di yang di 4 cm yang mulainya gitu cukup kalian untuk intek dan ini tuh harganya cukup affordable banget cukup terjangkau buat kalian yang sekiranya cukup ada gitu buat fletching jik di rumah jadi ini bisa direkomendasiin buat kalian yang kedua disini ada fletching jik dari Bitsenberger ini by Germany jadi ini tuh aku punya dua dan ini tuh sebenernya memang ada dua tipe tapi aku belum tau nih ini yang aku buka tuh tipe yang mana kalian juga pasti belum tau nih soal ini oke kita buka wow ternyata ini yang normal isinya tuh kayak gini dia ada manual book dan ini dia fletching jiknya materialnya sama full aluminium ini klemnya dan dia juga dikasih kunci L2 yang kecil sama yang lumayan agak gedean oke kita taruh dulu dusnya kita lihat ini fletching jiknya kalau dari fletching jik Bitsenberger ini warnanya full aluminium ya kayaknya gak diwarnain deh dibandingkan yang Invitech gitu kan cuman ini tuh keren ya disini kita bisa setting bisa setting fanesnya itu mau 3 fanes atau 4 fanes gitu dan kalian tinggal dipilih aja makanya tadi ada kunci L dan aku bakalan lebih menunjukkan lagi detailnya di klucing jik yang ini ya jadi ini aku cuman ngejelasin aja dan ini juga bisa left dan right hand tuh keren banget gak sih bisa di setting-setting dan bagian si klemnya ini normal ini normal alias ya normal gitu ya gak beda dari yang lain ini normal cuman disini memang gak ada kayak penggaris gitu cuman dia memang ada titik-titik gitu buat kita tandain cuman gak ada angkanya aja gitu dan harganya hmm berapa juta ya pokoknya agak lumayan pricey karena ini made in German dia kalau made in German itu barangnya tuh pasti presisi semuanya tuh dari material atau dari hasil yang mau kita hasilkan itu pasti presisi banget dan ini kita tinggal dicopot aja nih yang besi ininya kita tinggal tempel dan magnetnya juga cukup kenceng gitu ini yang bitsenberger ya gimana sih bilangnya bitsenberger bitsenberg bitsen apalah pokoknya itulah ya gak tau cara ngomongnya kayak gimana oke yang ketiga ini aku bilang dia normal ya gak normal ya bukan gak normal sih normal cuman jarang orang pake gitu sama-sama dari bitsenberger bilangnya apa ya tadi bitsen bitsen apa ya itulah pokoknya ya ini sama dari brand yang sama cuman dia itu beda tipe guys bukan bukan abnormal ya memang bedalah pokoknya gitu aku taruh dusnya dulu nah disini aku kasih ini dulu lah detailsnya ya karena tadi aku gak ngejelasin detail jadi sekarang aku gak kasih tau detailsnya kayak gimana karena kalau dari details barangnya ini kurang lebih sama ya gitu oke ini yang pertama tadi aku bilang aku kasih tau kan di bagian sini tuh kita bisa setting pake tiga vanes atau empat vanes caranya gampang banget disini ada tiga apa ya tiga apa baut ya baut gitu ya yang bisa pake kunci L kecil di ininya apa di longgarinnya untuk settingan awal disini ada di bagian 120 derajat ini tuh dipake untuk tiga vanes oke ini tandanya normal kalau kita mau setting di yang 90 derajat itu artinya kita mau setting vanesnya itu empat gitu yang 90 derajat dan yang dibawahnya itu yang 75 x 105 derajat itu settingannya untuk empat vanes cuma kalau yang 75 x 105 derajat ini kita bisa disesuaikan kepadatan dari masing-masing vanes itu dari keempat vanes itu derajatnya atau jaraknya itu mau sempit atau mau renggang atau gimana itu bisa kita setting tapi kalau misalkan jaraknya mau normal kalian tinggal pilih yang 90 derajat ini aja settingannya gitu ini aku coba ya yang 90 derajat ada empat kali klik ya satu eh ya dua tiga empat dan kita balikin lagi ke yang normal ya yang tiga vanes aja karena biasanya orang-orang pakenya tiga vanes sih yang sering kita lihat gitu kan oke kita tekan ke bagian yang tiga vanes satu dua tiga oke 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 nah sekarang kita lanjut ke settingan bagian atasnya disini tuh yang ngebedainnya tipenya itu dari si klemnya ini klemnya kalau yang ini tuh agak melingkar gitu agak melingkar jadi gak lurus kalau yang ini kan dia lurus ya tuh dia lurus kan nah kalau ini tuh agak melingkar nah ini tipenya bisa di tipenya itu dibilangnya flecing jig helical gitu dia makanya melingkar melingkar beda kan beda banget gitu cara pakenya gimana sih sebenarnya kalau cara pakenya sama aja tinggal ditempel dan kalian pasang vanes segala macam itu sama aja cuman yang settingannya ini sebelum itu aku mau nunjukin dulu arrow yang udah di vanesnya yang dipasang pakai ini nah ini ini arrow salah satu contoh arrow yang vanesnya dipasang pakai flecing jig helical jadi vanesnya tuh bakalan miring-miring kayak gini tetep porosnya tuh di bagian sini normal tapi di bagian ke depannya ke bawahnya ini dia miring gitu dimiringin lah kok iso gitu kan kok bisa dimiringin kayak gini kenapa sih kok mau dimiring-miring kayak gitu emang bagusnya apa gitu kan nah jadi kalau untuk vanesnya yang miring-miring kayak gini ini memang jarang dipakai buat pemanah mungkin kalian juga jarang kan liatnya nah cuman bagusnya itu kalau vanesnya dimiring-miring kayak gini di helical kayak gini ini tuh biar arrow-nya stabil cukup stabil saat arrow-nya meluncur itu stabil jadi kalau angin kencang pun dia tuh lebih stabil dibandingkan settingan vanes yang normal gitu nah cuman kekurangannya memang kecepatan arrow-nya itu berkurang dibandingkan settingan vanes yang normal gitu dan biasanya yang pakai settingan vanes helical ini biasanya dipakai buat kayak buat apa sih hunting kayak gitu makanya kan ini vanesnya feeder kan yang aku contoh atau enggak pengguna indoor yang pertandingan indoor karena kan itu nggak membutuhkan kecepatan arrow ya karena dia jaraknya pendek jadi dia lebih membutuhkan kestabilan arrow-nya dan itu direkomendasikan untuk vanesnya tuh jadiin settingan helical kayak gini dan tentunya kalian bisa pakai fletch engine dari Beatsenberger ini oke cara pakainya di bagian sini kita bisa setting untuk right hand dan left hand caranya gampang banget kalian ini kan settingan awalnya normal kan disini ada garisnya kalian bisa dipasin kalau udah pas kalian bisa kencengin biar nggak geser-geser settingannya dan kita tinggal mainin yang bagian atasnya gitu di bagian atasnya kita bisa longgarin dulu kalau settingan untuk right hand kita bisa geser di bagian atasnya itu geser ke bagian kanan dan ini tuh miringnya bakalan kayak gini sesuai sama contohnya ini kan dulu pandunya ya dari ujung belakang kan dia masih normal cuman yang miringnya dia tuh ke kanan otomatis ini untuk pengguna atau pemanah yang right hand kalau yang left hand ini tuh miringnya ke kiri pokoknya disesuaikan aja ini miringnya ke kiri ke kiri gitu jadi di bagian ini fletching jignya kalau kita yang left hand kita juga tinggal dimajuin ke bagian sini pokoknya disesuaikan sama yang ada di sini ini kan ada tandanya ya left hand itu ke kiri yang right hand itu ke kanan gitu kalian bisa disesuaikan aja dan kemiringannya ini kalian bisa sesuaikan juga sama kebutuhan kalian juga enaknya segimana kalian harus sering coba-coba ini aku balikin juga ke normal ya dan kemiringan apa kemiringannya tuh gak cuman bagian atasnya doang bagian bawahnya kalau kalian memang butuh sangat-sangat miring itu kalian bisa banget yang bagian atasnya kalian bisa geser terlalu ke kanan yang bagian bawahnya kalian bisa geser terlalu kiri itu juga bisa banget gitu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian kayak gitu nah ini buat kalian yang pengen nih yang pengen coba atau kalian tertarik nih sama fletching jig ini kalian pengen coba sama settingan panas yang halikal langsung aja choose langsung order fletching jig ini kalian bisa dapetin di pindah dan sharing order via online nomor whatsapp yang di bawah ini atau website atau e-commerce kita atau kalian yang mau datang ke toko langsung lihat barangnya langsung juga boleh tapi kita dibatasin ya untuk datang ke tokonya tapi gak apa-apa tapi kalau kalian nih di deket-deket toko kita tapi kalian gak bisa datang ke toko gak apa-apa kalian juga bisa order via whatsapp dan nanti dikirim via goje ke atas segala macem kalian bisa juga hubungin nomor whatsapp toko masing-masing toko di bawah ini dan ya segitu aja video dari aku kalau kalian suka sama materinya langsung aja like atau mungkin kalian mau tanya-tanya boleh langsung komen dan share juga ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian nonton video kita jangan lupa nonton video lainnya disini jangan lupa liat